Tan Malaka dikenal sebagai sosok aktivis kiri Indonesia. Tan Malaka sendiri ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963. Dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia, berikut biografi singkat Tan Malaka dikutip dari buku resensi buku, Tan Malaka, dari penjara ke penjara, dalam karya ilmiah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ibrahim Dular Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal sebagai Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di desa Nagari Pandam Gadang, Kabupaten Agang, Sumatera Barat. Dia lahir dari pasangan Rasat Caniago dan Sinah Sinabur dengan nama asli Ibrahim. Gelar adat terhormat Dato'ek Tan Malaka baru diperoleh pada tahun 1913 melalui upacara adat. Tan Malaka mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera yaitu Inlands CQXC All 4 on the Wizards di Bukit Tinggi hingga lulus pada tahun 1913. Tan Malaka melanjutkan pendidikan ke Belanda di Riesk CQXC All di Harlem. Beliau mendapatkan pandangan mengenai dunia luar dan mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Dia banyak mempelajari tentang sosialisme dan komunisme setelah adanya revolusi Rusia pada Oktober 1917. Tan Malaka membaca buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Sekulannya dari Belanda, beliau menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Dari sini, Tan Malaka memiliki sifat radikal dengan mulai mempelajari tentang kemerosotan masyarakat. Di samping mengajar, beliau aktif sebagai jurnalis dan menulis beberapa karya untuk pers mengenai ketimpangan yang terjadi antara pemilik dan pekerja. Pada tahun 1921, beliau pindah ke Jawa dan beliau terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri tetapi kemudian mengundurkan diri dalam waktu satu tahun. Setelah muktamar kelima Sarekat Islam yang membahas keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia, PKI, Sarekat Islam terpecah. Tan Malaka diminta ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Beliau membuka sekolah rakyat di Semarang dengan nama Sekolah Sarekat Islam dengan bantuan tokoh Sarekat Islam. Selain terjun di dunia politik sekaligus mengajar, Tan Malaka juga aktif menuliskan pemikirannya. Setelah Semaun meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober 1921, Tan Malaka menjadi ketua PKI pada bulan Desember 1921. Gaya kepemimpinan Tan Malaka lebih radikal dibandingkan Semaun. Pada bulan Februari 1922, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan ke Kupang yang kemudian dipindahkan ke Belanda. Tahun-tahun setelahnya, beliau banyak berpindah-pindah negara. Beliau berpindah dari Thailand, Tiongkok, Hongkong, hingga Singapura dengan berbagai macam nama samaran. 20 tahun kemudian, pada tahun 1942 beliau kembali ke Indonesia. Tan Malaka mendirikan Koalisi Persatuan Perjuangan, Front Perjuangan, atau Aksi Bersatu, pada Januari tahun 1946. Persatuan Perjuangan mendapat dukungan rakyat sekaligus tentara republik. Setelah dituduh melawan kebijakan pemerintah Indonesia yang baru, beliau dipenjarakan pada tahun 1946. Dua tahun setelahnya atau setelah pemberontakan PKI Madiun beliau dibebaskan. Tan Malaka merintis pembentukan Pantai Murba tetapi tidak berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu beliau melarikan diri dari Yogyakarta ke pedesaan Jawa Timur. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Petok, Kediri, Jawa Timur dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap dari penuturan Heria Poese, seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan 2 Soekojo, pernah jadi wali kota Surabaya. Batalion tersebut di bawah komando Brigade S yang panglimanya adalah Letkol Soe Raczmat. Dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pada 21 Februari 2017, jenazah Tan Malaka secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Hal ini diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institut. Karena gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh, mereka memutuskan untuk memulangkannya secara simbolis, yakni dengan membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka.